Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pada Oktober 2019 kemarin PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing akhirnya merilis model terbaru dari Yamaha MT25 Otomatis harga generasi pertamanya turun drastis di angka 30 jutaan Kali ini kami akan membuat TV yang sedikit berbeda Kami akan mengajak Anda ke salah satu pantai di Malang Selatan Sekaligus mengizinkan apakah Yamaha MT25 generasi pertama tahun 2015 masih layak untuk Anda beli di 2020 ini Ikuti terus perjalanan kami kali ini Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari kantor Akhirnya kami tiba di Pantai Ngantem Ini adalah salah satu pantai dari belasan pantai yang bisa Anda kunjungi di jalur lintas selatan Malang Jika berlibur ke Kabupaten Malang Kembali lagi ke pembahasan di awal Kami akan mengulas mengenai Yamaha MT25 generasi pertama keluaran tahun 2015 Memang sekarang banyak yang sudah mencari-cari Yamaha MT25 generasi pertama ini Karena memang harganya cenderung lebih terjangkau Berkisar di angka 30 jutaan Sedangkan generasi keduanya sangat tinggi Ya dibandingkan yang ini, ini sangat tinggi Berada di angka 54,85 juta Untuk membeli motor baru Jelas dengan angka 30 jutaan Anda hanya akan mendapat motorsport dengan kapasitas 150 cc Seperti Yamaha R15, CBR150R Ataupun Honda ADB150 itu juga sudah berada di angka 30 jutaan Ini dibandingkan generasi yang terbaru yang dirilis 2019 kemarin Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan Mesinnya masih sama konfigurasinya Dua silinder inline DOHC Menghasilkan tenaga sebesar 36 hp dengan torsi 22,6 Nm Memang di generasi keduanya ada peningkatan torsinya sedikit menjadi 23,6 Nm Tapi itu tidak terlalu bermasalah Tergantung memang kembali lagi tergantung ke kondisi motornya Secara desain memang Yamaha MT 25 generasi pertama ini Tidak seagresif generasi kedua ataupun keluarga MT lainnya Lampu depannya masih menggunakan single headlight berukuran besar Dan tak sedikit orang yang menyebutnya mirip dengan lampu Yamaha Vizor Tapi di bagian tangki tetap terlihat tegas, gagah Memang tidak terlalu agresif Karena shotnya cenderung lebih pendek dibanding yang generasi kedua Tapi bagi Anda yang memang ingin membinang Yamaha MT 25 generasi pertama Bersyukurlah setengah ke belakang Yamaha MT 25 ini masih sama dengan yang baru Oh maaf Yang baru masih sama seperti yang lama Mungkin ada sesuatu yang memang harus dilakukan Yamaha untuk membuat Yamaha MT 25 generasi kedua Memiliki tampilan yang benar-benar berbeda dengan keluarga tahun 2015 ini Mengenai teknologi jelas Yamaha MT 25 generasi pertama ini Kalah dengan versi 2019 Lampu depannya masih menggunakan pole lamp Memang sedikit mirip Yamaha Vizor Kemudian di cockpit ada instrumen panel dengan takometor analog Memang tidak terlalu futuristik jika dibandingkan dengan model 2019 yang sudah menggunakan LED full negative display Kemudian di sektor kaki-kaki Yamaha MT 25 ini memang masih kalah dengan generasi yang terbaru Suspensi depannya masih teleskopik sedangkan yang terbaru sudah menggunakan upside down Tapi ini diameternya cukup besar dan mampu memberikan peredaman yang baik ketika melewati jalan-jalan berdua Meskipun motor ini dirilis tahun 2015 Dan juga bisa high speed itu memberikan kepercayaan diri yang lebih Menikung dengan motor ini pun sekarang lebih percaya diri berkat ban baru Aslinya adalah IRC Road Winner Sekarang sudah diganti dengan Pirelli Diablo Rosso Sport berukuran 110x70 ring 17 di depan Sedangkan yang belakang 150x60 gg ring 17 Sayangnya tenaga yang besar, torsi yang besar, juga bobotnya yang lumayan berat 165 kg tidak dikawal dengan pengereman ABS Memang dua rem cakram di depan dan di belakang sudah menggunakan sistem floating sehingga pengeremannya menjadi lebih cepat dan akurat Tidak terlalu mendadak tapi tetap lembut dan aman ketika akan masuk ke tikungan dengan cepat Kedua suspensinya pun mampu memberikan peredaman yang baik meskipun melalui jalanan yang tidak rata Ada beberapa tambalan dan juga ada beberapa jalanan berlubang tadi yang kami lewati Keduanya mampu meredam dengan lembut tapi tetap tidak terlalu mengayun ketika melipas tikungan dengan kecepatan tinggi Motor ini juga terbilang nyaman Tunggu dulu Tinggi saya 172 cm Kedua kaki saya bisa menampak dengan baik Ya memang kedua rodanya sedikit turun Tapi kumbunya bisa tegak Teng juga tidak terlalu agresif tidak terlalu menunduk Posisi kakinya juga pas meskipun ya memang agak sedikit ke belakang Tapi ini sangat nyaman dan tidak mudah membuat pengendara terasa lelah Meskipun saya tadi sempat merasakan beberapa kali kemacetan di kota Malang Lalu begitu mendapatkan jalanan yang agak sepi Memadu motor ini juga sangat nyaman Joknya lebar dan empuk Terlebih dengan postur tubuh saya yang seperti ini Ini sangat enak untuk digendarai Dan yang terpenting adalah Sekali lagi Ini tanknya nyaman Membuat menikung menjadi lebih percaya Secara angka memang performa Yamaha MT25 ini cukup tinggi Tapi Karakternya cenderung untuk Diputaran atas Akselerasinya itu lebih terasa ketika kita sudah menginjak di putaran mesin 7000 RPM Itu begitu gas dibuka Langsung membuatnya melesat dan menyentuh RPM-RPM berikutnya 9000-11000 dengan lebih cepat Tapi untuk naik dari 0.000 sampai 7000 itu tidak terlalu agresif Hanya saja Jika motor ini digunakan sebagai kendaraan harian Misalkan di perkotaan Sebagai alat transportasi ke sekolah, ke kampus, ke kantor Akselerasinya tidak mengagetkan Dan itu Bisa memperkecil potensi terjadinya kecelakaan ketika berakselerasi terlalu cepat Sayangnya lagi-lagi Yamaha masih belum menyematkan teknologi maximum control Ataupun anti-slip yang lainnya Sehingga Akselerasinya bisa lebih aman Dari hasil pengujian kali ini Bisa kami simpulkan bahwa Yamaha MT25 ini Masih sangat layak untuk Anda cari Anda beli Dan Anda gunakan sebagai kendaraan harian Maupun touring di tahun 2020 Memang lampu depannya masih bolap Tapi dengan budget 30 juta Anda masih bisa Menainkan lagi biayanya menjadi sekitar 35 atau mungkin 40 juta Hanya untuk mengganti Lampu depannya menjadi LED Yang lebih terang Dan terkesan lebih modern Memang Ada beberapa orang yang Masih menganggapnya mirip dengan Yamaha Bison Hasil modifikasi Baik, itulah review kami mengenai Yamaha MT25 Generasi pertama Luaran tahun 2015 Terima kasih sudah mau menonton video kami Dan jangan lupa Main-main ke website kami Di www.bogosia.com Berisi ulasan menarik Mengenai mobil dan motor Serta hal-hal unik terkait otomotif lainnya Sampai jumpa di video-video berikutnya